seluruh advokat caranya and the justin get in with the long shot but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel Liga Demisya My ID halo guys, selamat kembali di channel kita channel Liga Demisya My ID bersama saya, Mas Dutong kali ini kita membahas tentang Fajar Fathur Rahman Fajar Fathur Rahman ini sebenarnya kita lihat pemain sempat dia menjadi pemuncak top score sementara di SEA Games 2023 dan ini cukup mengejutkan karena menurut informasi yang kami peroleh Indra Shafri, sang pelatih itu sebenarnya dia melakukan suatu eksperimen dengan memajukan sebelumnya Fajar Fathur Rahman itu dikenal sebagai back kanan dan dia juga bisa opsi menjadi pemain side kanan nah pada pertandingan SEA Games ini dia di dipindah posisinya menuju sayap kanan nah disini ternyata dia cukup nyetel dengan pemain ini sebenarnya Fajar Fathur Fathur Rahman ini bukan pemain yang baru muncul ya karena saya pernah mengetahui namanya itu ketika dia bermain bersama Bagus Kavi dan dulu juga Bagus Kava ya jadi di era-eranya Muhammad Supriyadi juga ada tuh jadi Muhammad Fajar Fathur Rahman ini dulu menjadi penopang dari ketajaman Bagus Kavi ketika masih di timnas U16 kalau nggak salah itu yang gacor-gacornya itu sempat sempat berjalan cukup jauh di U16 ya FF U16 nah disini Fajar Fathur Rahman itu semacam kayak hidup lagi dia sebelumnya sempat hilang dari pemanggilan timnas dan sekarang dia bangkit lagi ini untuk muncul di U23 U22 SEA GAMES U22 SEA GAMES nah dia bisa mencetak banyak sekali goal ya dari 3 pertandingan 4 goal dan 2 asis nah ini jadi dulu pelatihnya adalah Fahri Usaini dan sekarang tidak perlu waktu lama untuk bisa masuk dalam skema Indra Safri ini sebenarnya kayak hal yang cukup mengejutkan ya karena pada zaman Fajar Fathur Rahman dulu bermain di awal-awal di timnas itu ada Bagus Kavi dan nama-nama besar yang lain dan dia tetap bermain di Indonesia jadi dia membela FC Burnio Samarinda sejak tahun 2020 hingga sekarang dan ternyata bakatnya tercium oleh pelatih timnas dia dulu pernah membela Persib Bandung sebelum akhirnya pindah ke Kaltengputra sebelum melihat Persib Bandung dia bermain untuk dibesarkan oleh SSB Binataruna di Jakarta ini lalu setelah di Kaltengputra dia pernah ke Garuda Select Garuda Select ini sebenarnya momen yang mendongkrak namanya tapi ternyata dia habis itu pindah ke Asat 313 kalau salah di Purwokerto ini eh bukan Purwokerto di daerah Purwakarta kalau tidak salah ya habis itu dia ke FC Benataruna